Saya yakin Anda tahu pepatah ini, pengalaman adalah guru yang berharga. Tapi jangan lupa masih ada kelanjutannya. Kalimat berikutnya bisa mencegah berbagai macam kegagalan yang tidak perlu terjadi di hidup kita. Ingat ini, pengalaman juga adalah guru yang termahal. Kita tidak perlu menjama api untuk percaya bahwa itu panas. Ada orang yang sudah melakukannya sebelum kita dan akibatnya dia harus masuk ke dalam rumah sakit. Belajar dari orang itu, jangan ulangi kesalahannya. Percayalah saya, ketika saya katakan ini, terimalah dengan sekenap hati. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain dulu, daripada belajar dari kesalahan diri sendiri. Karena itu, perhatikan orang lain dan terimalah nasihat, jangan tunggu sakit, baru sadar. Kita tidak perlu mengalami apa yang orang lain lalui, karena kita belajar dari pengalaman mereka. Ketika Tuhan membuka pintu baru dan berbagai macam kesempatan datang, kita pun harus mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Kita bisa lakukannya dengan mengenal firman Allah. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi seorang pelajar Alkitab yang baik. Tuhan juga mau kita peka terhadap segala pengalaman orang-orang di sekeliling kita, agar kita bisa memetik pelajaran berharga dari mereka. Karena pelajaran itu juga datangnya dari roh kudus. Saya yakin cerita sukses orang lain bisa menginspirasi kita agar kita lebih maju. Tapi kegagalan mereka bisa memperingatkan kita agar jangan mengulanginya. Sehingga kesalahan orang lain bisa menjadi jalan pintas kita kepada sukses kita sendiri. Saya yakin ketika Anda dan saya menjadi pelajar yang baik dalam kehidupan ini, senantiasa belajar, pasti kita lebih sedikit gagal dan lebih banyak sukses di hari-hari yang akan datang. Selamat beraktifitas!